Caranya meraci pesnap agar lebih efektif dengan tambahan bahan untuk menurunkan pH airnya sampai ke angka 5. hai 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 baik baik Yes namanya namanya daun kipahit guys ini bukan biosaka guys ini adalah pesnap dengan metabolik primer dan sekunder ini di channel orang tua kita Abadjun sudah pernah dibuat seperti ini guys jadi inilah manfaatnya daun kipahit sebagai pesticida nabati dulu sudah pernah kita bagikan ya guys untuk pesnapnya antibakterinya dari biji pinang juga sudah pernah kita bagikan bisa ditambahkan perkat nanti guys seperti lidah buaya kita akan tambahkan lidah buayanya dulu kita akan iris barang tiga lembar untuk kapasitas sekitar 30 liter nah ini lidah buayanya sudah kita dapatkan tiga ya pokoknya tiga seperti ini tiga lembar lidah bajul lidah buaya sebagai perkat kita tambahkan lagi daun pandan kita tambahkan lagi daun pandan yang pengen cepat bisa di blender bisa tapi kalau di peras seperti ini coba nanti sahabat petani dibandingkan bagaimana yang di kucek-kucek seperti ini dengan yang di blender silakan di coba di ikut praktek saja sahabat petani kita akan mencoba dengan cara seperti ini di kucek-kucek saja oke lor kita akan coba cek pH-nya berapa nah di angka segini ini dengan air hujan tadi nah kita akan turunkan agar berada di pH-5 biar efektif saat kita lakukan penyeprean untuk pencegahan dari hama ya disini admin menggunakan ampas ekoenzim yang kita beri air karena bisa kita manfaatkan dari ekoenzim sendiri berpah asam kita bisa untuk mengakali menurunkan pH air tanpa menggunakan pH don atau juga bisa menggunakan POC yang berpisifat asam semoga nanti juga bisa jadi solusi untuk sedulur tani agar pesnap maupun insektisida efektif dengan menurunkan di pH-5 oke lor ini di angka 5,06 kita akan pakai di angka segini sebenarnya bisa diturunkan lagi di angka 4 4,5 sampai 5 ini kita anggap karena cuma selisih 0,6 jadi kita akan pakai di angka segini ini kita perlihatkan di 5,06 ya kita akan pakai di angka segini karena efektifitas pesticida nabati insektisida itu efektif pada pH asam jadi kalau sedulur tani mik insek dengan kalsium itu jangan dilakukan karena sifatnya berlawanan kalsium berat bekerja pada pH basah dan insektisida pesticida itu bekerja pada pH asam jadi inilah yang ingin saya sampaikan jadi langsung saja kita pakai untuk nyepri lor langsung kita pakai buat nyepri buat sore-sore kenapa sore-sore sore-sore karena ada rama yang bersifat nokturnal jadi kita aplikasi sore hari seperti ini lor enak nanti sedulur-dulur bisa langsung ikut praktek buktikan efektifitas insektisida ataupun pesticida yang kita buat pada pH 5 ataupun nanti sedulur juga bisa di pH 4 bahkan pH 3 tapi kalau pH 3 sayang nanti kalau kena daun daunnya menyerah hara mikro memang seperti itu tapi bisa disembuhkan lagi dengan kalsium pemberian kalsium seperti lor itu juga sering kita lakukan agar yang tanaman kena unsur hara mikro karena saat aplikasi seperti ini pesnap pada pH asam dampaknya daun menguning itu wajar jadi jangan takut karena bisa aplikasi dengan jakabah super kalsium nanti untuk meregenerasi sel-sel tanaman lagi seperti itu lor oke lor langsung kita spray-spray seperti ini lor ini ke kakau spray ke daun nah kalau ada perkat lebih aman lor ini ada indikasi kena ulet jadi kita spray biar cepat sembuh ini untuk pencegahan juga dari lupeltis ini lor kak konya ini kemarin saya kecolongan lor tiga bulan ngurusi durian sama duku jadi kecolongan tapi untung masih bisa diselamatkan aman kemarin sudah kita kupas sebagian kakau ini lor oke lanjut lor ini ada kates atau papaya ini daun papaya juga bisa digunakan untuk pesnap lor karena hama tidak suka makan ini daun papaya juga kan ini bisa digunakan untuk pesnap itu kakonya lor sore sore lor lor tadi saya petik dari sini lor daun kipahitnya seperti ini lor kita aplikasinya sore hari biar juga aman tidak terpapar sinar matahari ini upaya pencegahan lor wah kelebes lor ben rapopo orang maram kalau kelebes ya lor itu buahnya nanti kita ke atas yang kemarin kita ke bawah jadi biar tahu bulur tani itu biar tahu itu ada yang hijau karena sambung sambungan coklat sambung ya lor ini harusnya belum dibuahkan tapi sudah tak buahkan wes mencoba saja lor sejauh mana amunisinya bisa mencukupi kebutuhan tanaman gitu aja gak perlu dah repot repot kalau gak berani kapan majunya lor nah kita spray alpukat lor alpukatnya 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 Hai langsung kita naik ke atas ini panelingnya lor Hai spray aja sekalian enggak papa biar aman ini lor kakonya lor sore sore namanya petani ya seperti ini lor capek kalau nggak capek ya jangan jadi petani kalau kita petani seperti ini ya lor berani capek yang penting berkah barokah ini lor weh kita spray pencegahan sama jalur ulet itu biar enggak masuk dua kaku lor Hai teramandur biar titiknya mulus oke ada yang hijau ada yang merah konal 02 hai hai ke hai 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 di rumah hai 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 videonya, caranya meracik pesnap agar lebih efektif dengan tambahan bahan untuk menurunkan pH airnya sampai ke angka 5 yang tidak punya ekoenzim bisa menggunakan pH down, yang tidak punya pH down, tapi punya ekoenzim atau POC yang bersifat asam bisa menggunakan untuk menurunkan pHnya, oke lor itu saja video yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini mudah-mudahan bermanfaat, kita akan lagi lanjutkan untuk nyepre bila taufik walidayah, walbarukah walinayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati